Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau masak soun cabai hijau dan cabai merah tapi kali ini saya masak sounnya pakai soun korea yang biasa orang korea itu soun ini selalu dibikin japja makanan khas korea tapi kali ini saya akan menumisnya aja sesuai versi indonesia terima kasih lalu kita tambahkan juga minyak wijen biar tidak menempel satu sama lainnya lalu kita aduk-aduk biar semuanya terkena dengan minyak wijennya tadi kita ratakan ini sounnya ya teman-teman walaupun terlihat lembek ini tidak mudah patah dan dia tidak akan menggumpal ya kalau sudah dingin kalau teman-teman gak ada minyak wijen boleh pakai minyak sayur biasa aja kalau sudah ini kita sisikan dulu lanjut saya siapkan mangkok kecil kemudian saya pakai satu butir telur kita kocok aja kemudian kalau sudah kita akan goreng telurnya terlebih dahulu kita siapkan wajan panaskan sedikit minyak kemudian tuangkan telurnya kita goreng sampai sisi bawahnya ini mateng lalu kita balik jadi seperti di dadar aja seperti ini lalu kalau sudah mateng kita angkat dan kita potong-potong memanjang kalau sudah kita sisikan dulu lanjut saya akan siapkan bahan lainnya saya pakai 2 sendok makan udang rebon ini udang rebonnya nanti saya cuci ya teman-teman 3 siung bawang merah saya iris tipis-tipis aja 4 siung bawang putih saya iris tipis-tipis juga disini semua bumbunya saya iris-iris gak ada bumbu yang dihaluskan tapi rasanya dijamin enak banget ya teman-teman kemudian saya pakai wortel secukupnya aja karena tadi saya cuma pakai 1 ikat soun ya jadi sesuaikan aja dengan seberapa yang kita masak untuk bahan-bahan lainnya kita potong memanjang seperti ini lalu saya juga punya jamur disini saya pakai jamur kering yang sudah saya rendam sudah saya cuci bersih ya kemudian kita potong-potong memanjang juga kalau teman-teman mau pakai jamur yang segar juga itu boleh banget ya untuk cabainya disini saya pakai cabai hijau yang besar sudah saya cuci bersih kemudian saya potong menyerong aja seperti ini ini cabainya tidak pedas sama sekali rasanya itu agak manis ya seperti paprika satu buah cabai merah disini saya juga pakai cabai merah yang besar saya potong menyerong juga seperti ini ini cabainya tidak pedas sama sekali ya bagi teman-teman yang ingin pedas silahkan ditambahkan cabai rawit kemudian satu batang daun bawang saya akan potong memanjang aja seperti ini nah untuk bumbunya cukup ini aja ya teman-teman sekarang kita akan panaskan minyak secukupnya aja lalu kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya kita tumis sampai harum kemudian kita masukkan udang merbahnya tadi kita tumis juga sampai udangnya ini tercium harum dan wangi wangi ya harum ya teman-teman lalu masukkan juga jamur dan juga wortel karena ini matangnya agak lamaan ya jadi kita masukkan duluan kita tumis-tumis sampai layu baru kemudian kita tambahkan batang daun bawang cabai hijau dan juga cabai merah kita tumis-tumis sampai tercampur dan ini sampai cabainya ini agak layu ya untuk bumbunya merica bubuk kaldu ayam secukupnya aja kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata kemudian saya tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap manis 2 sendok makan kecap asin kita aduk-aduk ini wangi banget ya teman-teman aroma dari udang rebonnya tadi lalu kita tambahkan air disini saya pakai air mendidih ya secukupnya aja gak usah terlalu banyak kita aduk-aduk sampai cabainya ini sedikit layu ya lalu saya juga akan tambahkan kecap ikan sekitar 1 sendok makan aja kita aduk-aduk sampai kuahnya ini agak menyusut baru kemudian kita masukkan sounnya nah ini sounnya kita aduk-aduk ya sampai tercampur dengan bumbunya tadi saya pakai 1 ikat soun tapi ini hasilnya nanti banyak banget teman-teman karena sounnya ini besar-besar ya dan dia itu walaupun dingin walaupun sudah lama ya dia itu gak bakalan lembek dia tetap kenyal teksturnya itu jadi itu soun Korea itu enaknya rasanya kenyal dan tidak lembek walaupun kita aduk-aduk seperti ini dia gak bakalan hancur kemudian kita masukkan daun bawang dan juga telurnya kita aduk lagi teman-teman yang tidak puasa silahkan diicip-icip ya tapi kalau kita lagi puasa ini dikira-kira aja lebih baik nanti kurang asin ya daripada keasinan kita aduk sampai tercampur merata nah ini sudah matang ya dan sekarang akan saya pindahkan ke dalam piring saji nah ini dia teman-teman soun cabai hijau disini saya pakai soun Korea kelihatan enak banget ya sudah mateng dan ini juga biasanya orang Korea itu dibikin japcai tapi karena saya orang Indonesia jadi dimasak seperti ini sudah enak banget soun ini rasanya kenyal dan enak banget bikin kenyang juga nah sekian dulu ya teman-teman resep dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum